Nah ini juga masih soal ular ya, ada sekor ular jenis King Cobra berukuran super besar viral di media sosial. Dalam unggahannya di Facebook, ular diklaim sebagai Cobra asal Kalimantan. Ya, netizen pun ramai berdebat apakah Raja Cobra asli atau palsu. Alunan serunai dan gendang mengiringi perubahan tokoh Rajni menjadi ular dalam film Nagina. Berkat penampilannya dalam Nagina, mendiang Sri Devi yang wafat akhir Februari lalu dikenang sebagai bintang nomor satu India sepanjang masa. Cuplikan adegan film box office India keluaran 1986 ini bisa jadi juga selalu mengingatkan penontonnya, para sosok reptil berpisah, Cobra. Tapi yang tengah viral ini bukan kisah ular, jadi-jadian. Sejak diunggah di akun Facebook Made Dwi Sudarmawan 20 Maret lalu, penampakan ular kobra berukuran jumbo ini langsung jadi viral. Tak banyak keterangan yang disertakan Made Dwi Sudarmawan dalam postingannya. Ia hanya menyebut King Cobra tersebut berasal dari Kalimantan. Ia asal Bali ini memang tinggal dan bekerja di sebuah perkebunan sawit di daerah Kongbeng, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Karena unggahan hanya berupa foto tanpa video, wajar banyak yang mempertanyakan keaslian ular kobra tersebut. Namun, Kepala Laboratorium Ilmu Ular atau Herpetologi Puslit Biologi Lipi, Amir Hamidi mengatakan kepada Detik.com, ular King Cobra dalam foto tersebut asli. King Cobra atau Opiopagus hana merupakan ular terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 5 sampai 6 meter. Namun, Amir juga menyebut, angle pengambilan foto yang viral tersebut juga bisa membuat si Raja Cobra tampak lebih besar dari ukuran aslinya. Terima kasih telah menonton!